Intro Halo guys Ayo kita masak Nah kali ini Aku masak yang namanya Pasamercon Ini dia bahan-bahannya Pertama ada daging giling Ada putih telur Bawang goreng Bawang merah goreng Dan bawang putih goreng Dan ini untuk bumbunya Ada gula Lada Kaldu sapi bubuk Baking powder Dan juga garam Untuk tekarannya silahkan lihat di akhir video ya guys Selanjutnya ada tepung tapioca Atau tepung ganji Dan juga es batu Oke langsung aja kita mulai Nah pertama Daging gilingnya Ini kita haluskan dulu ya Nah ini karena chopper aku kecil Jadi untuk menggilingnya Aku bagi jadi dua ya Nah untuk menggiling pertama Aku masukkan bawang gorengnya Lalu aku chopper bersama daging giling itu tadi Nah ini sudah setengah halus ya guys Disini aku pengen bikin baksonya itu bakso urat ya Jadi untuk dagingnya itu tidak terlalu halus Nah kemudian aku masukkan es batunya Kurang lebih setengah aja ya Nah karena yang setengahnya tadi dipakai untuk mencopper yang kedua Nah ini dia hasil mencopper daging yang pertama Nah kemudian kita pindahkan ke wadah ya Kemudian kita lanjut ke mencopper yang kedua Masukkan sisa daging yang tadi Nah kemudian Masukkan juga sisa es batu yang tadi Lalu Masukkan bumbu yang sudah kita siapkan tadi Kemudian Masukkan juga putih telur Lalu kita coper lagi ya Waduh banyak banget Nah karena kebanyakan Ini aku pindahin wadahnya dulu ya Ke wadah yang lebih besar Karena ini mau aku masukkan tepung tapioca tadi Nah ini sudah aku masukkan ya Nah setelah itu di uleni Sampai tepung tapioca itu benar-benar tercampur ke daging yang kita haluskan tadi Nah ini sudah mulai tercampur ya Oke sudah selesai Saatnya mencetak baksonya Sebelum kita mencetak baksonya ya Ini sendok yang mau kita pakai Buat mencetak baksonya bulat-bulat Itu harus kita airi dulu Supaya nggak terlalu lengket ya Nah ini karena aku disini Mau bikin bakso Mercon Nah otomatis kan di dalamnya ada Yang namanya cabai Ini aku sudah siapkan Untuk bahan isiannya ya Buat kalian yang pengen tahu Resep untuk bahan Isiannya ini Cek video youtube aku yang lainnya ya Nah seperti ini caranya Lalu kalau sudah dirasa cukup Kita tutup Bagian atasnya Nah ini sudah ya Nah saatnya kita rebus baksonya Nah sebelumnya tadi aku sudah Didihkan air ya Nah ini sudah mendidih Nah ini trik yang paling penting Dalam merebus bakso Nah jangan sampai kalian merebus bakso Dengan api yang besar Kenapa? Karena nanti baksonya nggak kenyal Malah lembek gitu Jadi triknya Misalnya sudah airnya mendidih Kita kecilkan apinya Sekecil mungkin Jangan sampai airnya mendidih gitu Tapi apinya tetap nyala ya Nah seperti ini contohnya Nah aku lanjut Untuk membuat bakso Mercon yang lainnya Nah ini sudah ya Ini agak besar dikit Sekarang aku masukin Bakso paling bedenya Nah nanti kalau sudah matang Mereka itu timbul sendiri ke permukaan gitu Jadi nggak usah dibesarin Terlalu besar apinya kecil aja Nah ini dia Sudah selesai Aku nggak tahu apa ya Ada masalah apa Dengan diriku sendiri Jadi aku nggak tahu Kenapa bakso ini Nggak bisa jadi bulat Aku nggak tahu Mampuni aku Karena aku nggak pro Dalam membulatkan bakso ini Nah jadi Nggak jelas ukurannya Mohon dimaklumi ya teman-teman Nah Tapi walaupun bentuknya begini Aduh Pokoknya Saya berani jamin ya Rasanya tuh enak banget Beneran Kalau kalian ikutin resep yang tadi Nah Oke ini dia Bakso yang paling godenya Sekarang kita buka ya Gimana dalamnya Nah Ini baru Ini baru Bakso mercon Sesungguhnya Aduh Nggak sabar pengen nyicipin Yaudah aku cipin lah Enak Aduh Cus deh Kalian pokoknya harus bikin ya Ini udah mau Hari Raya Idul Adha Pasti bakalan banyak banget Daging di rumah Dan ini bisa jadi Pilihan kalian Untuk bikin santapan Bersama keluarga Bersama keluarga Ibrahim